Terus untuk Kelancaran kegiatan Mungkin akan dipandu langsung oleh tim Dari Kang Hari Pak Prima ya Ya Mas Prima Mas Prima Oke mungkin Pembukaan dari kami Kami serahkan ke Mas Prima Untuk memandu kegiatan X-Dexpert edisi 79 ini Terima kasih Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya Waalaikumsalam Senang banget saya bisa bertemu Dengan teman-teman semua disini sebelumnya Yang sudah pernah bertemu Walaupun masih online sama Bu Ayat ini Hadir Mas Prima Mbak Filtek juga ada Banyak ya Siap Bu Ayat Oke Teman-teman malam ini kita Akan sharing Alhamdulillah senang banget Kita diundang untuk bisa sharing Bersama dengan Teman-teman dari BPJS Kesehatan Perkenalkan terlebih dahulu Saya Prima dari High Performance Kami adalah lembaga Training dan juga konsultan Yang ada di Bandung untuk Di bidang konsultan SDM Dan hari ini kita bisa Bersama-sama Mudah-mudahan malam ini Kita bisa belajar bersama Sharing bersama Harapannya Mudah-mudahan ke depan nanti Ini bisa menjadi Beksal buat teman-teman semuanya Dan saya lihat Ini yang hadir tadi Udah di absen ya Ada dari Sorong Kemudian Mas Bomo sendiri Ini Mamuju ya Wih Salam kenal ya semuanya Yang malam ini akan sharing Kebetulan sudah hadir Tengah-tengah kita Di sini adakah hari Apakah hari firman Boleh nanti sambil di Saya izin share Untuk share screen dulu ya Mudah-mudahan ini nanti Bisa memperlancar Kegiatan kita ke depannya Oke Sampai jumpa Dengan judul Sukses mulia is my life Dimana buku ini Ditulis oleh 33 trainer Yang telah melecahkan Rekor muli Dan Kak Hari adalah Salah satu penulis Ya dan juga Kak Hari merupakan Learning Partner Di Leadership Communication And Service Ini adalah beberapa Instansi dan juga Institusi pemerintah Yang telah menjadi Learning Partner kami Tinggal dengan BPJS Kesehatan Mudah-mudahan Kedepannya kita bisa menjadi Learning Partner juga Semuanya ya Dan Kak Hari juga Merupakan konsultan Dan trainer Di lebih dari 150 perusahaan Nasional dan Multinasional Berikut adalah Gaya antaranya Teman-teman Untuk lebih jelasin lagi Siapa sih Kang Hari Seperti apa pembawaannya Dan bagaimana Gaya khas Kang Hari Ketika nanti Pemberikan pelatihan Disinkan saya Untuk memutarkan Audiovisual Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Papan-papan-papan Inspirasi-inspirasinya Banyak hal yang menurut kita Membuka sebuah Gerakan-gerakan Yang itu menjadi Suatu motor Yang harus kita sadari Saya melihat Semangat yang luar biasa Dari para peserta Dan banyak insight positif Yang mereka dapatkan Yang kita rasakan Adalah proses pembelajaran Yang sangat menyentuh Rasaan Dan juga Mensimulasi pikiran Pokoknya Bersama Kang Hari Itu Luar biasa Selamat pagi Teman-teman semuanya Dan salam sejahtera Untuk kita semuanya Bahagia banget Saya bisa menjumpai Anda Kalau Mas Mumu Ini udah dari bulan yang lalu Sepertinya Koordinasi Dengan teman-teman Di Hyperforma Dan Malam hari ini Finally Kita bisa berjumpa Dan malam hari ini tuh Mudah-mudahan Menjadi malam yang spesial Malam yang penuh Berkah Buat kita semuanya Dimanapun Anda berada Dari seluruh Indonesia Gile benar Masya Allah Luar biasa Hebat Mas Mumu ini Dan ATE Ask the Expert Ini sudah jalan Ke Yang ke 79 Itu Keren banget Dan Saya suka banget Itu sama ini Mas Mumu Sama The Champ Valuenya The Champ Passion Self-development Dan konsisten Mudah-mudahan Teman-teman Yang punya passion Untuk belajar Senantiasa belajar Lantas nge-develop Dirinya Makin lau Makin luar biasa Dan konsisten Mudah-mudahan Jadi future leader Di BPJS Kesehatan Ya Amin Malam hari ini Malam hari ini Sahabat-sahabat semuanya Kita akan Ngobrol santai Ya Mas Mumu ya Kita ngobrol santai aja ya Oke Kita akan ngobrol santai Udah dibuka Dengan Om Prima Yang santai gitu ya Bawa anak ya Luar biasa Gimana lagi Malam-malam gitu ya Kita ngobrol santai Tapi meskipun santai Kita ingin banget Malam hari ini Penuh dengan insight Jadi Dari teman-teman semuanya Nanti Nggak cuma saya Terus yang bicara Teman-teman juga boleh Ikut komen Boleh juga Apa tuh Menyisipkan pertanyaan Di chat box gitu Nanti di akhir At the end of our session Mas Mumu akan Sama Kang Prima Akan Akan sharingkan Q&A kita Tanya jawab kita Teman-teman yang di Sulawesi Selatan Mudah-mudahan Hujannya agak merda hari ini Airnya surut Dan Nggak banjir Yang di Sulawesi Selatan Teman-teman Dimanapun Anda berada Pokoknya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa Malam hari ini Kita akan berbicara tentang Sharpening future leaders Character Through the crisis Nah Kemarin Kemarin sudah ada Pembicara yang berbicara Leadership level 0 Sampai level 5 gitu Dan sekarang Lewat krisis Emang bisa gitu Gue nginggiin Kapasitas leadership gue Kita obrolin itu ya Bismillah Oke Saya izin sharing screen ya Mas Mumu Baik Sharpening future leaders Character through Optimizing the crisis Aduh Krisis Kok dipakai untuk Ngegedein Leadership Is it Bisa kan hari Eh justru Ketika saat kayak gini Ini jadi cermin Ajaib Buat kita Kenapa Karena si krisis ini Akan jadi cermin Udah sehebat apa Sebetulnya kita Sebelum krisis Dibanding sebelum Krisis Setelah krisis Kita jadi kelihatan Emang gue udah oke gitu Emang gue udah keren gitu Perasaan dulu Keren banget Tapi ditimpa sama krisis Tiba-tiba langsung Confused Langsung bingung Teman-teman Tonight's learning goals Jadi tetap Meskipun cuma sebentar Kita ada learning goalsnya Learning goalsnya adalah Anda yang Insan pembelajar Insan yang passionate Untuk selalu Nge-develop Self-nya Dan konsisten Mengetahui hal-hal vital Yang bisa mempertajam Dimensi leadership Anda Melalui krisis global Yang sedang kita hadapi bersama So I like juga Terima kasih banget Buat Bu Ayat Yang sudah hadir Kesini Nemenin dari Korpunya BPJS Kesehatan Sudah datang Makasih Ada Ibu Desvita Dari Sikawang Ada Pak Anton Kalina Dari Jemberdan Teman-teman Dari seluruh Indonesia Atur Nuhon Ini learning goals kita guys Kita tahu Karena webinar Cuma tahu aja Tapi kalau training Not only tahu Tapi menguasai skills Dimensi leadership kita nanti Pijakan kelas Sebelum dimulai Jadi sebelum kita mulai Ada pijakan kelasnya Yang kita harus Sama-sama Sadari bareng Yang pertama banget Adalah Teman-teman semuanya Mari sadari Mari kita niatkan Belajar high class response ini Teman-teman semuanya Sebagai ajang beribadah Menuntut ilmu Meningkatkan kualitas diri Hanya untuk mencari Rira Allah Sampai lupa Sharpening future leaders Character Ini adalah Bagian kecil Dari Modul High class response Jadi High class response itu Ada dua modul Ada personal mastery Ada professional mastery Nah yang sekarang Kita lagi obrolin ini Ini adalah Personal mastery Ini adalah personal mastery So guys Mari kita niatkan Belajar high class response ini Sebagai ajang beribadah Menuntut ilmu Meningkatkan Kualitas diri Cuma untuk mencari Rira Allah Jadi kalau kita Sekarang belajar gitu Supaya nanti Kepilih jadi future leader Di BPJS Kesehatan Kayaknya rugi banget Belum tentu juga Kita yang terpilih Jadi top one-nya Jadi level C-nya Kalau kita niat Hanya untuk Mencari wajah Mencari muka Dari leaders kita Yang sekarang hadir Supaya kelihatan Supaya nanti kepilih Aku jadi future leader Rugi banget Apalagi kalau Misalkan kita hadir Karena ada someone spesial Dari KC Kepala Dari kantor cabang Yang lain Ada si beb Supaya kelihatan Aku tuh pembelajar banget Aduh rugi banget Iya kalau jadi sama kita Kalau ternyata itu jodoh orang Yang dititipkan sama kita Ruginya dua kali coy Jadi Yuk Sekarang lurusin niat kita Belajar kita malam hari ini Pun saya yang sharing Malam hari ini Niat hanya untuk mencari Ridho Tuhan kita Di Papua Ini udah jam 9 Masih melek Padahal dari tadi siang Barangkali udah Kalau yang kerjanya di WFA Udah nongrongin laptop Dari pagi Sekarang jam 9 Masih juga belajar Uh mata udah pedes Kalau gak cari ridho Tuhan Aduh rugi Pedesnya dapet Berkahnya gak dapet Oke Then Next Yang kedua Pijakan sebelum kelas dimulai Yang kedua Penerapan ilmu Yang didapatin dari online learning ini Difokuskan untuk membenahi diri sendiri Terlebih dahulu Bukan berambisi Untuk mengubah orang lain Di luar diri kita Saya lagi cerita nih Leadership to crisis itu Yang pertama C-nya adalah care Care itu bukan cuma omongan Tapi care itu perbuatan Langsung kita mikir Atasan gua banget nih Atasan gua banget Car care Car care Dianya kagak car care Jam 5 aja pulang Tenggo Gak pernah ditanya Gimana anak buahnya Halo Kita lagi gak ngomongin atasan Kita lagi gak ngomongin siapa-siapa Kita gak lagi pengen membenahi orang lain Hari ini kita bukan berambisi Mengubah orang lain Kita cuma pengen membenahi Diri sendiri Gitu ya Kita gak lagi nilai siapa-siapa Kecuali kita sedang memperbesar Kapasitas dan kapabilitas Diri kita sendiri Nah Ngomong-ngomong Kapasitas dan kapabilitas Diri kita sendiri Bang Mumu Ini chat di open kan For anyone ya Chat dibuka ya Oke Good Kang Prima udah nyiapin Tiga buah novel Novel yang pertama Ini akan diberikan Hadiah pertama Ini akan diberikan kepada orang yang paling aktif Selama training ini Salah satu yang Akan diberikan Akan dikirimkan adalah Orang yang menjawab Kapasitas dan kapabilitas Itu apa sih Kata bahasa USA nya Kalau kata buah ayat tadi Orang Sunda asli Nah Onsi kapasitas dan kapabilitas Sering kan Kapasitas building Wow Kapabilitasnya Kang Hari harus dinaikin Oke So sekarang Tolong tuliskan di chat anda Siapa tahu anda jadi orang yang pertama Yang benar Kapasitas dan kapabilitas Itu apa maknanya Silahkan Saya akan pantau chatnya Waktunya Cuman Satu menit saja Tik Oke Satu menit saja Apa itu kapasitas Apa itu kapabilitas Kampri boleh kayaknya dikasih back sound ya Supaya makin Yus Langsung chat Oke Dari EP EP Maaf ya Saya nggak tahu nih Bapak apa Ibu ya Tapi Dari EP Kemampuan diri Yang lengkap EP Dari Makassar kan Oh Hanya mana Oke Silahkan Langsung di kolom chat ya Ditunggu Oh ini yang lagi berkerudung langsung Ada novel Ada novel Kapasitas adalah bahan Kapabilitas adalah Oke Oke Waktunya 40 detik lagi guys Kapasitas itu kemampuan Ganghari Siap Kapasitas adalah kemampuan Kapabilitas apa Pak Mustakim Terima kasih Dari Sulawesi Dari Sintang Pak Didi Kapasitas adalah kemampuan Oh Oh Sintas Mantap Apa itu kapasitas Apa itu kapabilitas Wow Biarin Om Prima Nanti yang bingung ya Biarkan Om Prima Yang sibuk Mencari siapa Pemenangnya Oke Mantap 5 Keluar semua Dan saya jadi fokus ini Ngeliatin teks ya Oke Amazing Aduh Cakep banget Oh my god Ada yang tadi Kampus Oxford Advanced Learning Dictionary Capacity is Ability to Produce Experience Understand and Learn Something Capability and Lebihability Of Our To Do Something Oh my god Keren Kisan Saya gak bisa membayangkan Betapa cerdasnya Otak Anda Bisa sampai ingat Dari Kamus Oxford Dictionary Kayak gini PPJS Kesehatan Mengemaskan ya Aduh Kang Prima Itu kan ada novel ya Tapi saya pengen ngasih hadiah Ini untuk Mas Nandar Boleh ya Karena Mas Nandar So smart Jadi Dari satu menit Yang diberikan Bisa jadi Empat puluh detik Awal itu Ngetik dulu dia Di Search Engine Dan kita harus Hargai ini Ini adalah Kapabilitas yang Tidak dimiliki Oleh semua So Mas Nandar Nanti ada hadiah khusus Spesial dari saya ya Oke Baik Thank you very much Terima kasih Teman-teman Baik Kita lanjutin ya Kapasitas dan Kapabilitas itu Apa Teman-teman Maaf ya Ini halnya yang Medasar banget Bukannya Ngagap Teman-teman Gimana Tapi supaya Sama pemahaman Kapasitas itu Adalah Ini Tumblr Dia punya kapasitas Kapasitasnya Sampai yang batas silver ini Menuju ke hitam This is capacity Daya tampung Kapasitas itu adalah Daya tampung Tumblr ini Kapasitas adalah Daya tampung kita Sekarang kapabilitas apa Kapabilitas ini adalah The power to do something Isi dari kapasitas ini Ada berapa Kemampuan dia Untuk membuat orang Yang meminumnya Jadi tidak haus lagi Itu kapasitas Itu kapabilitas Maaf Nah Ya teman-teman semuanya Si Tumblr ini Punya kapasitas Segini Tapi apakah Kapasitas ini Teroptimasi Belum Bisa jadi Cuma segini Bisa jadi Cuma setengah Atau bisa jadi Justru Kapasitasnya Cuma segini Sementara Yang ngisi itu Banyak banget Isinya Jadinya Tidak ketampung Kenapa Karena kapasitasnya Cuma segini 79 Pengajar Saya lihat list trainers Dan expertnya Yang dihadirkan oleh Mas Mumu Dan teman-teman The champ Itu orang-orang yang Masya Allah Guru-guru saya banget Semuanya itu Tapi kalau Misalkan kapasitas kita Tidak cukup gede Menerimanya Kita nerima Ngeliat orang bilang Kayak gini Terus kita ngomong Ah hidup tak seindah Cocote motivator Ada ah dulu Terus hidup tak seindah Cocote motivator Itu Teman-teman semuanya Orang yang bagus Yang ngasih sesuatu Kita akan ketampung Ketampungnya Batasnya cuma segini Oke Kang Hari itu kan Analogi Tumblr Oh iya Satu lagi Kapasitas itu adalah Jenis yang ada Di dalamnya Jadi ini bisa jadi Air teh isinya Bisa air bening Bisa kopi Bisa anything Itu adalah isi Nah Kalau analogi Kapabilitas dan kapasitas Seperti Tumblr Dan isinya Teman-teman semuanya Terus kalau di Hidup manusia Di kita Ini apaan sebetulnya Kang Hari Sahabat-sahabat semuanya Kapasitas itu adalah Daya tampung Daya tampung kita Menerima segala macam Yang diberikan oleh Lingkungan sekitar kita Entah itu manusia Entah itu buku Entah itu Karunia dari Tuhan Semesta Alam Kapasitas kita Daya tampung kita Ini dicirikan dengan Beberapa hal Ada mindset Ada value Ada identity Ada identity Ada spirituality Ada belief Oke That is our capacity Second one Capability Capability itu adalah Isi kita Porsi kita Ada segimana Untuk mengisi Si kapasitas ini Nah Sahabat-sahabat semuanya Kapasitas Kapabilitas Maaf Adalah The power to do something Alias Kalau di kita Di manusia Dibilangnya skills Capability Urusannya skills Capacity Urusannya daya tampung Itu beyond skills Sekarang The questions Yang kedua Om Prima siap-siap ya Cari teman yang paling aktif Yang jawabannya benar Ayo Teman-teman semuanya Ready kan Ready ya Capability It's easy to enlarge Capability itu sederhana Untuk dibesarkan Saya gak bisa zoom Kapabilitas saya Untuk zoom Gak ada Untuk online learning Gak ada Dan saya ikutan Online learning Skills Kapabilitas saya Langsung ada Yang asalnya Tidak ada Jadi ada Yang asalnya Gak bisa Jadi bisa Kapabilitas Bisa dinaikkan Cenderung mudah Lewat apa Lewat training Mentoring Coaching Consulting Itu Capability The question is Bisakah Kapasitas Alias Sidayatampung Tadi Dibesarkan So Dijawab Silahkan Dijat Dijawab Oke Pak Nandar Dari Tulung Agung Terima kasih Sudah hadir Pak Nandar Masya Allah Hatur Nuhun Oke Bisa Kata Bu Ratna Oh kata Bu Linda Bisa Panjang Bisa Oh benar Yakin Kapasitas Bisa dibesarkan Oke Tungguin dulu Apakah kapasitas Bisa dibesarkan Bisa 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 Kata Bu Baib Bisa Oke, stop Baik Thank you Bisa Pak, tergantung kemauan orang itu Untuk terus berkembang, kapasitas tidak dibesarkan Yang bisa itu kapabilitas Terima kasih Bisa Pak, RAM PC aja bisa di upgrade Masa kapasitas kita enggak? Thank you, tergantung kapabilitasnya Bisa, isinya diatur Biar buat banyak, mantep Cakep, teman-teman semuanya Kapabilitas, gampang nginstallnya Kapasitas bisa di installkan? Bisa Tapi Lama bro Dan saya ini trainer Bukan motivator, kalau motivator kan juga Pasti bisa, bisa, enggak Teman-teman semuanya, kita harus jujur Kapasitas bisa digedein? Bisa Tapi butuh kesabaran Butuh pengulangan, butuh figur Otoritas, butuh Terus dimasukin, di installkan Berkali-kali, sampai kapasitas itu Makin lama, makin gede Jadi, kalau kapabilitas Di installkan lewat training Kapabilitas di installkan lewat Webinar Kapabilitas di installkan lewat Apapun itu yang bisa Ngebuat skills kita Makin lama, makin gede Kapasitas digedeinnya Nggak bisa sebentar Teman-teman semuanya That's why The charm ini Saya salut banget 79 orang Yang bisa ngegedein kapasitas Adalah pembelajaran Yang terus-menerus Pendidikan kuliah Bisa memperbesar kapasitas? Bisa Kalau di kuliahnya Nggak rebahan Nggak cuma pacaran Nanti kapabilitas Berpacarannya tinggi Tapi kapasitas hidupnya Nggak Teman-teman, kenapa kuliah Bisa memperbesar kapasitas diri? Karena kuliah itu Nggak sebentar Kuliah itu 4 tahun Terdapat tugas-tugas Di dalamnya terdapat Penjabaran value di dalamnya Ada integrating values Di dalamnya Bukan cuma Transfer knowledge Jadi kuliah itu Memperbesar kapasitas S1 sama S2 beda S2 sama S3 Itu akan beda juga Kenapa? Kapasitinya pasti Semakin lama Semakin membesar Apalagi yang bisa Membesarkan kapasitas Yang bisa membesarkan kapasitas Adalah lingkungan kerja BPJS Kesehatan Banyak menginstalkan Capability Tapi pertanyaannya adalah Apakah memperbesar kapasitas? Should be Memperbesar kapasitas Anda ketemu Sama leader yang Gualak Luar biasa Di BPJS Terus banyak orang yang bilang Asam leader ku Parah tenang Ngamuan Galak Banyak Tapi beberapa orang bilang Ini leader Keren yang harus Aku follow Karena tidak ada Satu departemen Tidak ada kantor cabang Yang kalau dipegang Sama dia Bakalan fail Orangnya memang Muntah-muntah Jadinya enak sama dia Tapi orangnya jadi hebat Teman-teman Asalnya segini kapasitasnya Dipimpin sama orang yang Strik banget Jadi naik Tapi mesti sabar Makan api Stress Sampai Lelah Kapasitas Ya Apalagi yang bisa Membesarkan kapasitas Rumah tangga Bisa ngegedein kapasitas Itu training yang Wajah banget Rumah tangga Jadi buat teman-teman Yang masih jomblo Kalau Anda ingin Memperbesar kapasitas Anda Berumah tanggal Dengan orang yang tepat Dengan orang yang tepat Karena kalau misalkan Orang yang salah-salah dikit Waduh itu kapasitasnya Jadi Oke Tapi Tuhan pasti Memilikan kepada kita Orang yang tepat Insya Allah Jadi kalau ada Di antara Anda yang Tadi kan kita dibuka oleh Lagunya Beta Ria Sonata Hampir tiga lagu Semuanya lagunya Tentang broken heart Oh my God BPJS Kesehatan Are you broken heart That much Luar biasa banget Nah teman-teman semuanya Urusan cinta Di dalam wadah yang sudah disahkan Dan dihalalkan Itu mempertinggi kapasitas Mempertinggi kapasitas Apalagi yang bisa memperhebat kapasitas Krisis Itu bisa memperhebat kapasitas Krisis yang kita hadapi saat ini Krisis global yang bisa kita hadapi saat ini Yang berimpact kepada bisnis kita Yang berimpact kepada delivery jasa kita Yang berimpact kepada nuansa kerja kita Itu memperbesar kapasitas kita Kerasa enggak? Kemarin keputusannya A Sekarang keputusannya B Besok bisa jadi C Kenapa? Karena memang dinabikanya Mengharuskan kita untuk seperti itu Kalau orang-orang yang enggak punya kapasitas gede Dia udah marah-marah Kenapa? Yang dia punya segini Yang dia pakai segini Sementara kebutuhan segini Dia udah Dia udah enggak kuat Udah pengen Muntah ya Sahabat-sahabat semuanya kenapa? Kapasitasnya enggak nyampe Nah Krisis ini mau enggak mau Mendorong kita Nge-push kita Untuk memperhebat Our capacity Jadi kebayang dong Baru nikah Kena krisis Kerja di BPJS Kesehatan yang lagi banyak Di demo sama masyarakat Itu pasti kapasitasnya Makin naiknya Itu congratulations Bismillahirrahmanirrahim Itu baru pijakan kelas kedua Itu belum masuk ke materinya mas Jadi biasanya kita sampai tengah malam aja gimana ya Sampai hari berganti Besok Oke Sekarang Teman-teman semuanya Kita lihat lagi Analogi Sedikit saja ya Analogi Dari Kapasitas dan kapabilitas Baterai Ini analogi yang unik banget Itu Si baterai itu Punya kapasitas Bisa dipakai Bicara non-stop 6 jam Tapi kalau baterainya udah dikit Isinya Ya satu menit aja Mati Isinya itu kapabilitas Kapasitasnya itu Sebetulnya Wadahnya yang sesungguhnya Yang bisa Ngesupport kita Untuk putar Naikin kapabilitas Tinggal di charge Naikin kapasitas baterai Ganti baterai bro Iya itu kalau baterai Kalau kita mindset Ya ganti mindset Value Kenapa tidak kita cari value Yang jauh lebih baik Ya nanti itu mah Di pertemuan kedua dan ketiga Ya Mas Pungu ya Insya Allah Di expert berikutnya Guys Pertanyaannya sekarang Kang Hari Kalau BPJS Ngadain capacity building Sehari Apakah bisa Ngegedein kapasitas Enggak Capacity building Sehari Apakah ngegedein kapasitas Kapasitas isinya Isinya outbound lagi Dan ketika outbound Orang-orang pada nongkrong Kayak gitu Yang sibuk Fasilitatornya Dan ketika Fasilitatornya cewek Cakep Jadi rame Tapi ketika Fasilitatornya cowok Malas Apakah bisa memperhebat Kapasitas kita Tapi Capacity building Seperti itu Bisa memicu Seseorang Menaikan semangatnya Untuk menaikan Kapasitasnya dia Jadi gak ada yang Sia-sia dari Building capacity Capacity building Apalagi Capacity buildingnya Sama Provider yang benar-benar Bertanggung jawab Sekarang kita lihat Kenapa Kebanyakan Training How much BPJS Udah ngeluarin Duitnya Untuk training Demi training Tapi kok Kayaknya Pak Angari Dia cuma Mereka tuh Cuma habis training Tapi setelah itu Balik lagi Kenapa training Fail Guys I'd like to ask you Aduh Yaudah Karena gak kelihatan Banyak videonya Yang gak kelihatan Kasih emoticon aja ya Kasih jempol Siapa yang pengen Hidupnya Berubah Semakin lama Semakin baik Kasih jempol Oke Emoticon jempol Sip Mantap Pak Agung Bu Agung ya Bu Agung dari Bojonegoro Oke Di chat boleh Saya Oke Makasih Bu Epi Baru pijakan Udah keren banget Ini masih pijakan ya Ini masih pijakan Why training failed Oke Teman-teman Banyak diantara kita Terima kasih buat jempolnya guys Banyak diantara kita Yang pengen Hidup kita berubah Pertanyaannya Dari mana Kita berubah Which one Come first Untuk kita berubah Jadi jauh lebih baik Teman-teman semuanya Ada yang namanya Neurological level Neurological level ini Cerita kepada kita Kalau kita ingin berubah Maka Kita harus tahu Pola perubahan itu Kayak gimana Pola perubahan itu Ada tujuh Pola perubahan itu Ada tujuh Pertama adalah Environment Lingkungan kita Yang kedua Behavior Apa itu Sikap kita Rutinitas kita Yang ketiga Skills Keahlian kita Yang keempat Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Sekarang Saya mau tanya dulu Analogi lagi Contoh lagi Supaya asik aja Ngobrol santai kan Adakah diantara Anda Yang punya orang Yang Anda cintai Dan orang tersebut Merokok Ada Yang punya orang Yang dicintai Dan merokok Dan Anda tahu Bahaya merokok Bukuna Kalembang Gak ada Kalembang gak ada Tidak ada Ada orang tua pula Masya Allah Ada ayah saya Ada saudara dan mertua Masya Allah Oke Saudara ngerokok Mertua ngerokok Suami tidak merokok Itu hadiah dari Tuhan yang mengkuasa Untuk Anda Teman-teman Kalau merokok Kita bercakap-cakap aja Di chat ya Kalau merokok Itu permasalahannya Dimana sih Environment 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 Behavior Skills Atau Belief Atau Values Identity Atau spirituality Merokok Dimana Permasalahannya Oke Behavior Makasih Bukarlita Lestari Behavior Yang buruk Mas Didit Dari Sintang Kalimantan Barat Behavior Behavior Oke Behavior Good Dan Kata si Neurological level ini Guys Kalau misalkan Yang bermasalahnya adalah Behavior Maka Yang kita ubah Adalah Behavior Behavior Atau Keatasnya Behavior Atau Satu level Atau Level-level Diatasnya Jadi yang diperbaiki Behavior Keatas Sementara Banyak petua Dari orang-orang Yang Menyayangi Orang tersebut Ketika orang Yang disayanginya Terus merokok Bilangnya kayak gini Abah Abah berhenti Merokok dong Please abah Jangan gaul lagi Sama orang yang Merokok Abah itu Ganti dong Gaulnya Jangan sama orang yang Merokok Tapi gaulnya sama orang Yang tidak merokok Si abah Ayah Nurut sama anaknya Maka dia ganti Environment-nya Pertanyaannya Mengganti environment Berubah gak? Ketika dia makan siang Ketika dia kumpul Dengan orang-orang Yang tidak merokok Si abah jadi Nggak ikutan merokok Tapi ketika si abah Selesai makan Sendirian Nggak ada keluarga Nggak ada teman-teman Dia habis makan Sendirian di restoran Padang Keluar dari restoran Padang Dia bakalan begini guys Terus ada pikiran Di belakang Ada yang berbunyi Di kepalanya Wismangan Ora utut Asem Wismangan Ora utut Nek Habis makan Nggak merokok Kayaknya kok asem Nggak ada ini Ngerokok Cuma satu batang aja Eh ternyata si abah Nggak berhenti ngerokok Kenapa? Karena menurut NLL Kalau problemnya behavior Ya perbaikinya behavior Pola behavior yang lain Atau keatasnya Teman-teman The question is Beneran itu ngerokok Masalahnya behavior Ternyata enggak Wismangan Ora utut Enak Itu adalah belief Kebayang nggak? Belief yang bermasalah Tapi yang diperbaiki Environment Nggak nyambung Nggak nyambung sis Ya nyambung lah Cuma sebentar Terus abis itu balik lagi Sama kayak orang Indonesia Yang datang ke Singapur Saya Dan rombongan Datang ke Singapur Tiba-tiba Saya dan rombongan Menjadi orang yang paling disiplin Saat dunia Nggak buang sampah sembarangan Nggak Nggak apa lagi ya Nggak meludah sembarangan Teman-teman semuanya Bahkan ada orang yang lagi batuk Terus keluar barangkali dahaknya Pas dia mau meludah Dia ingat Aduh ini Singapur Meludah 1.500 dolar Singapur nih Apa yang terjadi? Yaudah apa boleh buat Dibanding aku di denda Punya gue ini Ditelun lagi Disiplin banget Disiplin banget Karena environment-nya Mengajak kita disiplin Eh tapi itu teman-teman saya Ketika balik lagi ke Soekarno-Hatta Lagi antrian Antriannya udah mulai Udah berantakan lagi Buang sampah lagi Sembarangan Kenapa yang bermasalah behavior Diperbaiki sama skills Kecuali di dalam environment yang lama Baru bisa berubah Teman-teman semuanya Wismangan Orang utut Tapi ternyata yang masalah Bukan belief bro Ternyata Si Abah itu udah mulai ngerokok Dari usia kecil Waktu SMP Apa kapan gitu Karena sewaktu dulu dia kecil Sewaktu dia dulu muda Si Abah itu digodain Sama teman-teman Woy Rokok dong Rokok dong Kalau gak ngerokok lu bencong Gak ngerokok bencong Gak ngerokok bencong Gak ngerokok bencong Sampai ada pikiran Bahwa sadarnya bilang Kalau gue gak ngerokok Gue bencong Makanya aku ngerokok Supaya keliatan gagal Hey Merokok bukan lagi belief Tapi merokok sudah jadi identity Ternyata Nah kalau yang permasalahnya identity Dibenerinya environment Ya gak akan Identity hanya bisa dibesarkan Dibenarkan oleh identity yang lain Atau spiritual Atau jangan-jangan ngerokok itu Aktifitas spiritual Kalau ngerokok aktivitas spiritual Sudah ya Itu gak bisa diapa-apain lagi Guys Itu ngerokok Sekarang Kita lagi ngomongin leadership Leadership itu Kalau kita ingin mengubah leadership itu Leadership itu yang mana sih urusannya Behavior kah Environment kah Atau skills to lead Atau apaan Yuk Silahkan dijawab Hadiah masih menanti Anda Dikirimkan sejauh apapun rumah Anda Disorong juga kita berani ngirimin Cuma ngirimin doang kan Oke So Yang mana Leadership Which one Leadership environment kah Behavior kah Skills Atau apaan Oke Cowok kok gak ngerokok Dibilangin gitu terus Kang Buat mikir gak bisa fokus Buat mikir jadi bisa fokus Kita lagi gak ngerokok Gak ngomongin ngerokok kok Pak Agung Sudah selesai disitu aja Itu contoh Oke Leadership yang mana Value Oke Which one Leadership Makasih Mbak Epi Mbak Epi ini selalu menjawab Ini ciri-ciri bakalan dapat hadiah nih Mbak Cynthia Cynthia Mbak Cynthia Identity Value Identity Environment Thank you Oke Oke Belief and values Thank you very much Oke guys Banyak orang-orang Menginginkan leadershipnya diperhebat Maka dia ikutan training leadership skills Betul Banyak institusi yang menginginkan leadership Orang-orangnya dinaikkan Maka institusi tersebut Menyewa Provider bahkan dari luar negeri Untuk menginstalkan Leadership skills Tapi the question is Is it leadership skills? Apakah leadership itu lagi Ngomongin skills? Teman-teman semuanya Keluar dari training leadership itu Kapabilitasnya naik Kapabilitasnya naik Dari tidak ada Jadi ada Dari tidak mampu Jadi mampu Tetapi apakah kapasitas leadershipnya naik? Belum tentu Nah Teman-teman semuanya Kenapa training banyak dianggap gagal? Padahal sebetulnya training Tidak ada yang gagal Cuma barangkali kita Menyalah artikan Kita ini lagi ingin Menginstalkan kapasitas Apa kapabilitas? Sahabat-sahabat semuanya Leadership Ternyata bukan cuma di skill saja Kenapa banyak training gagal? Karena leadership ini Lagi ngomongin ini juga Lagi ngomongin belief Lagi ngomongin values Lagi ngomongin identity Lagi ngomongin spirituality BPJS membutuhkan Insan-insan Untuk segera diangkat Menjadi leaders Padahal insan-insan Yang ada dari BPJS Mayoritas adalah Yesterday afternoon child Alias anak kemarin sore Dibuat sedemikian rupa Pengen kapabilitasnya Kapasitasnya jadi naik Dikasih training-training leadership Sedemikian rupa Dinaikkan kapasitasnya Dinaikkan kapasitasnya Dinaikkan karirnya Menjadi seorang leader Atau asisten leader Atau apapun itu namanya Setelah berbagai macam training Dipikirannya ternyata masih ada Wess Enggak waj Sinau Jadi leader Ketika aku jadi leader Teman-teman Udah dinaikin jadi leader Ternyata leadershipnya Masih gak naik juga Kenapa? Karena dia punya belief Bisa jadi Ketika diangkat jadi leadership Jadi leader Valuenya masih aku Valuenya belum kita Valuenya belum kontribusi Valuenya belum Passionate Belum self-development Belum konsisten Karena leadership Talk about values Leadership Talk about identity Hati-hati nih Anak-anak muda Sering banget Ngomong Aku mau ada apa Tukang hari Orang kecil Itu orang kecil itu Identity Hati-hati ya Apalagi ditambahin Aku kan Bubu kreng ginang Aku rempahan Ayam kremes Itu identity Hati-hati Identitynya rusak Diberikan training Oleh bu ayat Sedemikian hebat Tidak akan ngefek Kenapa? Karena problem Is not skills The problem is Our identity Kapabilitas di sini Ini Kapabilitas Kapabilitas Ini Dan keatasnya Kapasitas Menumbuhkan belief Menumbuhkan value Menumbuhkan identity Menumbuhkan spirituality Berarti menumbuhkan jiwa-jiwa Champion Itu lagi Numbuhin kapasitas Numbuhin kapasitas Sekali lagi Menumbuhkan tumbuhan Anda siramin Satu ember Satu ember Satu ember Tiap hari Kalau kita lagi Menumbuhkan Yang namanya Jati Ya tingginya Akan sesuai Dengan pertumbuhan Kayu jati Sesuai dengan jenisnya Gak bisa Sekarang kita Siram sedikit Tumbuhnya sedikit Kita siram Satu ember Tumbuhnya tiba-tiba Manjanginnya Meningginnya Langsung seketika Gak Teman-teman semuanya Dan dibutuhkan Kesabaran Oke Guys Masih pijakan kedua Pemimpin siapa sih? Pemimpin itu kita Bukan kepala cabang kita Bukan manajer kita Bukan senior manajer kita Pemimpin itu siapa? Kita Dari Ibnu Umar Radiyallahu anhu Nabi Rasulullah S.A.W. bersabda Kalian adalah Pemimpin Sahabat-sahabat semuanya Kulukum Ra'in Setiap diantara kita itu Pemimpin dan akan diminta Pertanggung jawaban Atas kepemimpinan kita Seorang penguasa adalah Pemimpin Seorang suami adalah Seorang pemimpin Bagi keluarganya Istri Itu adalah pemimpin Atas rumah Suami dan anaknya So Kita gak lagi ngomongin Siapa-siapa guys Kita lagi ingin membenahi Diri kita sendiri Ingin memperhebat Kapasitas dan Kapabilitas kita Semakin lama Semakin Bagus Om Prima Mampu dan Mau Sahabat-sahabat semuanya Bukan cuma tahu dan mau Tapi mau dan Mampu Perubahan hidup Bukan berdasar Kepada apa yang kita ketahui Tapi apa yang kita ketahui Dan kita lakukan dengannya Kerja otok Kerja otak Sampai salah Kerja otak Sahabat-sahabat semuanya Itu harus diperkuat dengan Kerja otot kita Maka dari itu Teman-teman semuanya Mari kita tunjukkan Totalitas kita Dimulai dari Bahkan Training kita yang sekarang Dimulai dari Training kita yang sekarang Oke Let's begin The crisis McKenzie say The crisis itu adalah Unexpected event Or sequence Or event Serangkaian kejadian Yang gak diharapkan Terjadinya dalam waktu Yang cepat Pisan Menghasilkan ketidakpastian Di level tinggi Masya Allah Teman-teman Itu adalah Krisis Dan bukan cuma itu aja Krisis itu menyebabkan Disorientasi Perasaan Kehilangan Kendali diri Gangguan emosi Yang semakin lama Semakin menguat Itu adalah Definisi krisis Kata McKenzie Kejadian gak diharapkan Orang kerja Lagi enak-enak kok Tiba-tiba Datenglah Covid Yang membuat kita Harus bekerja di rumah Kerja di rumah Masya Allah Teman-teman semuanya Orang keluarga baru Ya kan Baru punya anak juga Baru kerja Oh Tolong dibantuin dong Pak Jangan dibiarin aja Kok kok sendiri ya Dibantuinlah istri Karena kita ini Suami yang bertanggung jawab Suami Ditelepon sama Sama bosnya Ya Kenapa kamu gak ngangkat Telepon Harusnya kamu Kalau gak ngangkat Telepon Pas tahu aku Ngelepon kamu Please dong Segera langsung Jawab Sudah pak Tapi tadi juga Pas saya jawab Bapak gak ngangkat Karena bapak lagi Nyuci Kata istri bapak Oh sama ternyata Sahabat-sahabat semuanya Yang tadinya lagi Asik kerja di kantor Disuruh jadi kerja di rumah Dulu kita pengen banget Sebagai pengusaha Jadi kayak pengusaha Sering di rumah bersama keluarga Tapi setelah kita tahu Walking from home itu Challenge-nya gede banget Ngebuat gak fokus Ngebuat susah kerjaan Jadi beres Terus lagi teman-teman Semuanya aturan itu Berubah-ubah terus Jadi menyebabkan Disorientasi tadinya Mau kesana Eh jadi belok dulu kesini Mendingan kalau belok Terus balik lagi Ke track yang sesungguhnya Kebanyakan Karena krisis Jadi gak belok lagi Bablas ya Harusnya kesana Jadi kesana Bablas Hilangnya kendali diri Udah mulai nyalahin Itu karena atasan gue Tuh gak asik banget Gue pengen banget Si bapak itu Dibalikin lagi lah Cabang ini Cabang yang sekarang Ampun Lidernya Ancur-ancuran Cuek banget Sama kerjaan Anak-anak buahnya Waduh Itu perasaan Hilangnya kendali diri Mulai Muncul Kenapa? Karena Krisis yang berkelanjutan Perubahan yang teramat Sangat cepat Di waktu yang Sangat cepat Kepastiannya di level tinggi Disorientasi Jadi aja nyalahin orang lain Gangguan emosi Semakin lama Semakin menguat Apakah krisis terjadi Hanya dengan COVID saja? Enggak Broken heart itu krisis Coba Itu orang yang udah Mau nikah Tiba-tiba Gak jadi nikah Ternyata yang jadi nikah Itu adalah sahabatnya Yang sering dicurhatin Sama dia Dia merasa Ditikam dari belakang Ditelikung Dibelokan Itu krisis banget Kejadiannya dalam waktu Yang teramat sangat cepat Tidak diharapkan Menghasilkan ketidakpastian Di level tinggi Dia sudah dengannya Harusnya dengannya Terus aku sama siapa dong? Udah kayak gitu Kita belum nikah Melihat pasangan kita Pasangan yang gak jadi Dengan sahabat kita Hidupnya makin lama Makin indah Makin krisis guys Disorientasi banget Hilang kendali diri Nyalahin emak Nyalahin bapak Nyalahin semua Gangguan emosi Makin lama makin menguat Depresi Dan lain selanjutnya Apakah krisis Cuma itu aja? Enggak Kerjaan BPJS Yang terkenal Tidak ada habisnya Itu bisa jadi krisis BPJS Satu file belum beres Atasan udah ngasih File yang lain Atasan kuih nih Atasan Anda itu Lagi memperbesar Kapasitas Anda Cuma kita Kaga nyadar Dan bisa jadi Dia juga gak nyadar sih Karena pengen Kerjaannya cepat beres Sama Anda Oke Guys Tapi Apa sih krisis Kita Ini saya yakin Ini sudah sering diceritakan Oleh Para expert Sebelum saya Tapi apa sih Krisis di Al-Quran Mohon maaf ya Kalau ada yang non muslim Insya Allah Nanti kita saling belajar Sahabat-sahabat Apa sih yang ada Di dalam Al-Quran Krisis itu Krisis itu Cuma sedikit Cobaan Buat kita A'udhu Billahi Minas Syaitan Najim Walana Bluwanakum Bishai'in Bishai'in Ini dengan Sedikit Aja Ketakutan Sedikit Aja Kelaparan Sedikit Aja Kehilangan Jiwa Sedikit Aja ketakutan Akan kekurangan Harta Sahabat-sahabat Semuanya Buah-buahan Dan disini Wabasiris Sobirin Dan beritakanlah Kabar gembira Kepada orang-orang Yang sabar Jadi memang Kapasitas itu Dibentuknya Harus dengan Jiwa Yang sabar Harus sabar Sabar-sahabat Semuanya Krisis ini tuh Hanya akan Jadi pembelajaran Untuk orang-orang Yang sabar Tapi sabarnya Bukan gini ya Sabar Oh krisis Sabar sih Sabar dulu Tantuin Ngerokok Itu bukan sabar Itu artinya Pasrah Pasrah yang Bukan pasrah juga Sabar itu artinya Progresif Dia tahu Dia konsisten Membenahi dirinya Dia itu sabar Karena dia tahu Kalau senjata Yang dipegangnya Udah kesabaran Jangankan orang-orang Yang menyebarkan kebaikan Orang-orang Yang menyebarkan Keburukan pun Kalau senjatanya Udah sabar Menang dia Ini ada Di dalam Al-Quran Orang-orang Yang menggunakan Senjatanya Kesabaran Sebagai senjatanya Dia akan menang Kebayang nggak Emang Emang gampang Jualan Gampangan mana Jadi staff BPJS Yang ngurusin orang Yang mencak-mencak itu Ngurusin kebijakan Yang harus disinkronisasi Setiap saat Dengan jualan ganja Oh Kang Hari Yang mengajarin saya Jualan ganja Enggak Cuma Lebih enakan mana Oh kalau dilihat dari uangnya Enakan jualan itu Kang Hari Serius Teman-teman semuanya Yang jualan ganja Dia harus Membabat alas Membabat hutan Yang gelap Gulitan itu Di tengah-tengah Banget gunung Menjadi Lapangan Supaya bisa ditumbuhi Dengan Cukup Sinar matahari Wah ekspert gini ya Kang Prima di bidang itu Supaya bisa ditumbuhi Oleh bibit Dan disinari oleh matahari Udah kayak gitu Sampai usia berapa bulan Itu tuh harus dibersihkan Kiri-kanannya Baru setelah agak tinggi Bisa dibiarkan begitu saja Rimbun dengan rumputan Dan lain sebagainya Setelah itu dipanen Setelah itu dijemur Sedemikian rupa Setelah itu dari tengah hutan Dibawa ke pinggir Kampung Yang orang-orang Gak boleh tahu Bahwa itu adalah Tanaman yang dilarang Setelah itu di packing Sedemikian rupa Dimasukin ke yang kayak gimana Terus lagi dibawa Pakai segala macam Strategi Hei Itu orang-orang yang Sabar di dalam usahanya Lah kita Orang-orang BPJS Teman-teman semuanya Dulu kami Menggunakan Untuk staff kami Yang 16 orang dulu Menggunakan salah satu Provider Insurance Yang itu tuh Harganya pada tahun 2012 Itu udah 500 ribu Per bulan 2012 BPJS Kesehatan Hadir mempermudah saya Untuk tim saya Menyiapkan Kepastian Ketika mereka Menghadapi resiko Dengan biaya yang Sangat murah Dengan servis yang Sangat luar biasa That's All of you guys Orang yang jahat Aja sabar Bisa berhasil Masa orang-orang Baik seperti Anda Gak berhasil Suatu saat Jadi jaminanmu tuh Untuk Anda Dijamin Itu tuh Teman-teman semuanya Berikanlah berita Gembira kepada Orang-orang yang sabar Siapa orang-orang yang sabar Itu orang-orang BPJS Yang lagi di demo Orang-orang BPJS Yang kerjaannya Banyak banget Orang-orang BPJS Yang sekarang itu Lagi pusing Lagi bingung Karena ini dan itu Mereka orang-orang Yang sabar Yang kalau dia Dapat musibah Dia selalu bilang Ini itu sesungguhnya Dari Allah Dan bahagiakanlah mereka Karena orang-orang Yang sabar Seperti itu Dan mereka beriman Mereka adalah orang-orang Yang diberikan petunjuk Yah tadun Di dua ayat selanjutnya Petunjuk bisa datang Dari mana aja Termasuk dari Kelas-kelas 78 kelas Belum 79 Kelas ke 79 ini Guys Oke Itu krisis Dan krisis bisa memperbesar Kapasitas kita As a leader Ngomong-ngomong Trainer Tugasnya apa ya Trainer Tugasnya apa Trainer tugasnya adalah Iya Masya Allah Nanti kita tanya ya Soft skill juga tergolong Capabilities Ya Soft skill tergolong Capability Tapi soft skill itu Bisa mendukung banget Kapasitas Semuanya capability Yang kita pelajari Mendukung kapasitas Oke Nanti pertanyaannya ya Banyak banget pertanyaannya Masya Allah Luar biasa Teman-teman Trainer tugasnya apa? Om Prima Nanti siapkan ya Dari Bu Harika Dari PMP BPJS Oke Bu Tati Bu Tati Denawati Selamat datang Bu Tati Terima kasih sudah bergabung Bersama The Champ Dan Ask The Expert Malam hari ini Oke Guys Tugas trainer itu Wah Baru kebaca nih Oh langsung ya Rame Tugas trainer itu Menstimulus seseorang Untuk meningkatkan Kapasitas dan kapabilitas dirinya Masya Allah Atau meni hebat ya Trainer itu ya Meni mulia gitu ya Menstimulus Oke Tugas trainer membuat Perubahan positif Buat pesertanya Tugas trainer memimpin Cocok Pak Didit Komprim Pak Didit kirimin Tumblr Sahabat-sahabat semuanya Trainer itu Tugasnya ngetraining Titik Ngetraining apa? Training skills Karena trainer itu Berhubungan dengan Skills Ya tentu saja Dia nanti Responsible to Responsible to Untuk membuat Responsible to Untuk membuat Desain pelatihan yang masuk Untuk membuat Desain training yang Aplikatif Untuk membuat Suasana trainingnya Jadi bagus Dia Responsible to Delivering His or her training Good Tapi seorang trainer Not responsible for Naiknya Kapabilitas dan kapasitas Seseorang Ya responsible for Naikin kapasitas dan kapabilitas Seseorang siapa? Ya diri kita masing-masing dong bro Anda ingin banget Membuat pasangan Anda bahagia Terus Anda Complain sama pasangan Kok lu susah banget sih Dibuat Dibuat bahagia Aku tuh udah abis-abisan Sama kamu Tapi kok kayaknya Kamu tuh susah banget Buat aku Dibuat bahagia sama aku Kayaknya aku fail Beropon hati si bapak Hey Responsible Yang responsible Untuk Membuat orang bahagia Itu cuma dirinya sendiri Kita Not responsible for Make somebody else happy Kita ini Responsible to Do Any kind Or anything To make them happy Saya gak bisa Bertanggung jawab Untuk kebahagiaan istri saya Tapi saya Responsible to Ya saya bertanggung jawab Untuk sering ngobrol Sama istri saya Bantuin Istri saya ketika Anak-anak Mulai PJJ Dan tiga anak PJJ semua Saya ngebantuin Tugas istri saya Sebisa saya Itu responsible Tapi responsible For make her happy Bisa Happiness Yang punya dia Itu tergantung Trainer bertugas Training Marketer tugasnya Apa marketer Ya Marketing tugasnya Celot-celot ya Marketer tugasnya Memarketingkan Ah om Rima sih Marketer Tugasnya Memasarkan Betul Bu Nesa Bu Nesa Dari Cibino Memasarkan Jualan doang Bu Linda Dari Barabai Marketing itu Tugasnya jualan Mempromosikan Memarketingkan Marketer itu Hey The last one Leaders tugasnya Tugas leaders itu apa Trainers tugasnya Ngetraining Marketer tugasnya Ngemarketingin Leaders tugasnya Mengayomi semuanya Memimpin 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 Pak Didi Thank you Dari Sinta Memimpin Dan memotivasi Guys Leaders tugasnya Ngelead Titik Oh Kang Hari Maka titik Enak aja Maksudnya Apa itu Teman-teman Leaders itu Memang tugasnya Mimpin Yaudah Itu aja Tapi mimpinnya Kayak gimana Ini through the crisis Apa aja yang harus Diperhebat Karakernya Kang Hari Kita lihat ya Bismillah Sabar ya Ini kan Membelajar Kapasitas Dan kapabilitas Leading In what area Sorry Ini nya Kebanyakan Leading di area Apa Leading Untuk menjadi Organisator Di BPJS Kesehatan Sekaligus Business Generator Untuk Pertumbuhan Triple Bottom Line nya BPJS Kesehatan Apa itu People Orang-orang Sekitar Anda Profit BPJS Kesehatan Harus punya Profit Guys Selain menggaji Anda Dengan luar biasa Harus punya Profit Selain membuat Kami jadi jauh Lebih tenang Ketika ada Risiko hadir ke kami Teman-teman Semuanya Anda harus juga Digaji dengan Hebat Tapi juga Perusahaan Karena ini Instansi Harus punya Profit Atau Masa tidak punya Profit Dan yang ketiga Planet BPJS Kesehatan Harus menjaga Planet As green As possible Sahabat-sahabat Semuanya As effective As possible Kenapa Karena 3P Itu adalah Kepentingan Seorang leader People Planet Profit Ketiganya Harus ada So Mimpinnya Di area apa Di area Organisasi Jadi organisator Dan Business Generator Bungkus ya Sampai sini ya Kasih jempolnya dong Eh by the way Baswe Kita udah ngomong Hampir Satu jam ini Satu jam kurang Adakah diantara Anda Yang mendapatkan manfaat Dari Ngobrolnya kita Malam hari ini Ada Alhamdulillah Dapet dong Cucok Jempolnya banyak Sangat bermanfaat Aduh Mudah-mudahan Dikirim sama Bu Ayat Ini ke kantor cabang Anda Semuanya Amin Yes Amin Bu Ayat Kak Hari Emang Kak Hari Kalau nge-training Kayak gitu Aduh ini Cangkang asli ya Nggak bisa diapa-apain Doain ya Oke Yang penting Ketika training Teman-teman Harus fun Supaya nyerapnya Oke Guys Leading inward area People, profit And Planet 3P Namanya Nah sekarang Leadership itu apa sih Leadership itu Adalah Mendefinisikan realitas Bapak dan Ibu Kata pemimpin Anda Kata CEO Anda BPJS Kesehatan Sedang menghadapi Dinamika yang sangat Luar biasa Hebat Seperti Anda tahu Kita sekarang dihadapkan Dengan kewajiban negara Untuk membiayai Kesehatan masyarakat Dengan adanya Rapid test Dengan adanya Orang ini Dengan adanya Begitu Dengan adanya Begini That's why Mulai sekarang Kita harus Teman-teman Semuanya ketika Pemimpin Anda Mendefinisikan realitas Dia sedang menjalankan Tugas kepemimpinannya Kepemimpinan itu Divine relative Dan nggak boleh Asal Bapak seneng Nggak boleh dibuat-buat Sedemikian rupa Supaya ini Dalam keadaan Terlihat Dalam keadaan Baik-baik aja No 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 Kalau Anda Pelajari Dari beberapa Mungkin ya Sudah Anda pelajari Tingkatan Bagaimana orang Menghadapi krisis Teman-teman semuanya Orang itu Pertama menghadapi Krisis itu Shock disini Terus dia Denial Kalau denialnya Nggak beres Dia jadi frustasi Kalau frustasinya Nggak beres Dia jadi depresi Orang-orang yang Tidak mendefinisikan Realitas Ujungnya Depresi kenapa? karena dia berpikir terlalu ke belakang seeing to the past too many time, too much time for seeing to the past ngeliatnya ke belakang terus jadi makin lama makin terus Mas Mumu, materi ini udah pernah disajikan belum ya? oleh para expert sebelumnya udah pernah kan? ah sip, sudah pernah teman-teman semuanya terus gimana tuh supaya kita bisa masuk ke zona eksplorasi dan ke zona acceptance mulai seeing to the future mulai liat ke masa depan contohnya apa kalau udah ngeliat masa depan? contohnya yang paling keliatan adalah dia make a decision kapan make decision-nya? pada saat itu pula lah dia akan mulai naik ke atas kata leader Anda BPJS sekarang menghadapi dinamika yang begini begitu, begini, begitu, begini, begitu that's how, that's why kita harus mengambil keputusan diambillah keputusan oleh pemimpin Anda karena kalau kita akan mengambil keputusan maka kita akan mendapatkan A mendapatkan B mendapatkan C yang belum tentu itu berhasil semuanya tapi kalau kita tidak mengambil keputusan kita akan tenggelam bersama krisis ini seorang leader yang kayak gitu dia lagi giving hope giving hope leader yang giving hope yang bisa menaikkan timnya dari depresi mulai naik lagi ke atas sahabat-sahabat semuanya mulai lagi naik ke atas ingat kita lagi gak ngomongin siapa-siapa kita lagi gak ngomongin pemimpin tertinggi kita kita lagi gak ngomongin suami kita kita gak lagi ngomongin istri kita lagi ngomongin diri kita sendiri sahabat-sahabat semuanya kita lagi ngomongin kalau keluarga kita makin lama makin depressed itu because of our son termasuk kalau negara kita juga makin lama makin depresi kita lagi gak nyalain siapa-siapa, kita lagi ngedein kapasitas diri kita. You are the future leader. Prepare buat itu. Sahabat-sahabat semuanya, dan gak cuma itu doang orang-orang yang udah divine reality, giving hope and showing the way. Dan kata pemimpin Anda, mari kita jalan bareng-bareng, I will show you the way. Oh, itu leadership plan. Nah, teman-teman semuanya berharap banget divine reality, giving hope and showing the way itu bisa dimulai oleh Anda. When? Ketika kita lagi ada di krisis terbawah seperti sekarang ini, guys. Ketika kita lagi chaos banget. Tadi ada yang bilang, Kang Hari ini lagi gue banget, lagi chaos lagi. Justru leadership itu keren ketika kita mulai dari krisis. Kita gak jaman krisis, kita ngebuka leadership penting. Tapi ketika krisis, ini adalah cermin ajaib yang sangat jujur sama kita. Sahabat-sahabat semuanya, leadership in crisis, apa yang perlu kita naikkan? Care kita. radiate positively, innovative as the identity, systemic process, imaginative, super team, co-creator. Tapi kalau saya bisa pangka semuanya, leadership in crisis itu masuknya cuma ada satu. Care. dari mana, Kang Hari ambil itu? Sahabat-sahabat semuanya, majalah SWA dia ngeliput beberapa riset internasional, sahabat-sahabat semuanya, dan yang paling sekarang menghebat, dan paling bisa bertahan adalah leadership based on care. BPJS. Itu punya value care banget. Sahabat-sahabat, care to who? Care to stakeholder. Care to shareholder. Care to the society. Kalau BPJS gak punya rasa care, mana mungkin BPJS bisa-bisa membuat banyak orang yang sekarang hidupnya jadi jauh lebih baik. Barusan saya nelfon mama saya, mama saya lagi agak-agak sakit gitu, terus dia bilang, ma gimana? Udah cek apa belum? Besok insya Allah cek, tapi nanti mau ke dokter. Kan mama sekarang udah punya BPJS. si mama punya BPJS. Teman-teman semuanya, gak bisa. Orang yang udah sesepuh mama saya, nerima info BPJS, itu ada dan bagus, kalau orang BPJS-nya tidak memarketingkan itu dengan baik. Dan mengedukasi masyarakat itu sampai bisa kedengeran sama mama saya yang sudah tidak muda lagi, itu pasti punya e-vote yang luar biasa. Dan I'd like to thank you to all karyawan BPJS dimanapun Anda berada, meskipun saya tinggalnya di Bandung. Saya pengen ucapin terima kasih untuk sudah berjibaku menjaga negeri ini tetap sehat keadaannya, meskipun sedang sakit jiwanya. Thank you very much. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Yeah. Terus ada orang yang bilang, apaan? Aku kan gak segitunya. Hati-hati. Itu namanya identitas. Identitas sih kalau udah rusak, mau diapain juga agak-agak susah. Oke, teman-teman. Latihannya dari mana? Latihannya leadership itu jangan ditunggu ketika Anda jadi leader. Latihan leadership itu dari sekarang. Dengan apa? Dengan memperhebat respons Anda. Dengan memperhebat quality of respons Anda. Jadi, saya kemana-mana ngomongin high class response. Teman-teman suanya, ada respons itu dua jenis. Mas, 15 menit lagi, Mas Mumu? Siap, siap. Oke. Teman-teman semuanya, ada dua jenis response. Ada response reaktif, ada response proaktif. Jadi, kalau di sini ada kejadian, kejadian ini selalu ditanggapi dengan dua model response. Ada reaktif, reaktif itu marah-marah. Marah-marah itu bisa jadi enggak kelihatan karena marah-marahnya di dalam hati. Marah di dalam hati itu udah respons, guys. Cuma responsnya unseen. Misalkan, atasan Anda mendelegasikan tugas kepada Anda. Belum beres tugas yang satu, udah dikasih tugas yang lain. Ada? Jangan ngaku ya, nanti kelihatan sama atasannya. Dalam hati aja ya. Tahu-tahu-tahu-tahu-tahu yang ada. Terus ketika Anda diberikan kayak gitu, gimana respon Anda? Wah, kesel, Kak Ngari. Betek, Kak Ngari. Wah, ini pokoknya aku jadi enggak bisa libur, Kak Ngari, teman-teman semuanya. Dikeluarin, enggak. Dipendam aja. Meskipun dipendam, itu artinya reaktif. Teman-teman semuanya, ada respons yang kedua. Respons yang kedua adalah respons yang proaktif. Yang mendukung impian Anda untuk terjadi, itu yang reaktif apa yang proaktif? Tentu yang proaktif. Tapi yang seringnya terjadi di dalam kehidupan kita yang reaktif apa yang proaktif? Yang reaktif. Aduh, itu di Mamuju, ada ibu-ibu, pasang sen kanan, beloknya kiri. Mas Mumu di belakang. Ibu-ibu sen kanan, beloknya ke kiri. Mas Mumu di belakang. Udah siap-siap, belok ke kiri. Taunya dia belok ke kiri. Terus Mam Mumu bilang, woy, Mak, kasih itu sen yang betul. Salah kasih sen. Marah-marah dulu tuh Mas Mumu. Sampai ke kantor, tenaganya tinggal setengah. Kenapa? Dipakai marah-marah sama si Mama yang tadi pakai motoris yang kanan, belok kiri. Reaktif. Capek. Lelah. Ketemu sama tim. Ngomonginnya yang tadi. Wah, aku tadi begini, begitu. Makin lelah. Nah, teman-teman semuanya, kebanyakan kita reaktif. Ketemu di kantor sama nasabah yang udah salah tapi pengennya benar terus. Ketemu di media sosial sama netizen yang maha benar. Aduh, itu makin reaktif. Makin jauh kita dari impian kita. Kita sekarang akan ngomongin yang proaktif, yang mendukung impian kita. By the way, respons yang proaktif itu ada lima ukurannya. Teman-teman semuanya ya. Yang pertama banget, respons itu disebut respons yang basic. Enggak banget. Anda diminta laporan sama atasan, terus mengerjainya lama, terus udah dikasihin ke atasan, atasan cuma ngeliat kayak gini. Ya ampun, udah gue tungguin lama, salah lagi datanya. Itu respons kita yang namanya basic. Enggak pernah check and recheck kerja lagi. Kerja cuma sebegitunya aja karena kerja bagus, enggak bagus, itu udah digaji, belief-nya hancur. Itu basic guys. Nah, insan BAPJS nggak boleh di respons yang basic. Respons yang kedua, namanya respons yang expected. Insan BAPJS kesehatan kalau kerja on time, insan BAPJS kesehatan dia mengerti apa maunya pemimpin atau kepala cabangnya. Insan BAPJS kesehatan mengerti visi, misi BAPJS kesehatan. Hebat? Hebat? Hebat nggak? Enggak. Belum. Bagus. Itu baru ekspektif. Orang BPJS kerjanya nggak on time, itu ribuan aplikasi masuk, kerja nggak on time, ambiar ke belakang-belakangnya. Maka kalau orang BPJS disiplin, ketat dengan aturan, ketat dengan SOP, sesuai dengan KPI, itu baru kudune. Alias ekspektif. Bungkus ya. Jangan tersinggung loh. Oke. Nah, teman-teman semuanya. Kalau nggak ekspektif, nggak seharusnya, berarti basic. Ambiar tadi. Teman-teman, yang level ketiga, itu respons, namanya respons yang desire. Atasan Anda dengan adanya Anda di kantor, itu tuh dia bilang, aduh, Tuhan, terima kasih ada Mbak Lestari. Terima kasih ada siapa lagi ini ya, ada Mas Nandar. Terima kasih ada Anissa di kantor aku. Sahabat-sahabat semuanya, nih, orang-orang yang bersyukur dengan keberadaan kita, sama seperti misalkan korpu bersyukur punya entah mahluk dari mana yang mengadakan The Champ ini, terus mengadakan Ask the Expert sampai 79 batch kayak gini, korpu itu bilang, aduh, Tuhan, terima kasih banget ada orang yang berinisiatif untuk ini. Itu berarti respon kita sudah desire, desire, sesuai dengan harapan. Kalau respon kita sudah di atas itu, kita selalu memikirkan sesuatu yang what's new, what's next, what's the better, what's new, what's next, what's the better for BPJS, itu artinya kualitas respon kita sudah wow, surprise. Sudah apa? Bareng-bareng bicaranya? Ayo, ototnya diperkuat, bukan otot memorinya aja, tapi juga memori ototnya diperkuat. Wow, surprising. Satu, dua, tiga. Wow, surprising. Wow, surprising. Wow, surprising. surprising. Kalau sudah wow, surprising guys, sirinya apa? Dia selalu bertanya tiga hal ke dalam dirinya. What's new? What's next? What's the better? What's new? What's next? What's the better? Walaupun kantor cabang Anda di yang paling barat Papua, eh bener gak ya paling barat Papua? Paling timur Papua, paling barat di Aceh, sahabat-sahabat semuanya. Sejauh apapun dari kantor pusat, dari HO, ketika Anda selalu berpikir what's new, what's next was the better, pasti kabar Anda akan terdengar sampai kantor pusat. Sahabat-sahabat semuanya. Kenapa? Karena Anda dicatat bukan cuma sama atasan, tapi sama yang maha atas. Don't worry. Orang bekerja keras. Kalau bertanya what's new, what's next was the better, maka Tuhan, Rasul, dan orang-orang yang beriman akan melihat kinerjanya. Eh, cakep. Tapi kita udah nyampe yang terakhir, kalau kita udah konsisten, disebutnya respons yang unbelievable. The question is, kenapa sih Kang Hari aku harus ngerespon dengan respons yang makin lama makin naik? Karena kami meriset. Kami meriset 150 instansi perusahaan, instansi pemerintahan, organisasi, pendidikan, sahabat-sahabat semuanya. Kami melihat dari riset kami selama 7 tahun, kami melihat orang-orang yang punya kualitas respons yang makin lama makin naik, kualitas kehidupannya makin lama makin naik. Maka kami punya hipotesa yang kalau nanti kita berjumpa atau di pertemuan berikutnya hipotesa itu bisa dites, kita punya hipotesa. Quality of response itu berbanding dengan quality of life yang kita punya. Kualitas kepemimpinan kita, kualitas respons kita di dalam memimpin itu bersinggungan langsung, berhubungan langsung, garis lurus dengan kualitas hidup yang kelakaran kita punya. So, kalau ada di antara Anda semuanya, teman-teman dari seluruh Indonesia, nggak peduli Anda ini, maaf ya, leader, belum leader, staff tetap, atau masih pegawai tidak tetap, nggak ada hubungannya sama kualitas kehidupan. Catat. posisi kita saat ini, nggak ada hubungannya dengan kualitas kehidupan di masa yang akan datang. Sahabat-sahabat semuanya, surat keputusan pemimpin, pimpinan kita, nggak ada urusannya sama kualitas kehidupan kita di masa yang akan datang. Yang ada hubungannya dengan kualitas kehidupan kita di masa yang akan datang adalah quality of response yang kita kasih. Anda, misalkan sekarang, Kang Hari, dakumah apa, Kang Hari masih tidak tetap, Kang Hari nggak tahu diangkat, nggak tahu nggak diangkat, nggak tahu kapan. Itu belief yang melemahkan. Itu identity yang jelek. Sahabat-sahabat semuanya ganti. Kenapa? Karena itu nggak ada hubungannya dengan quality of life yang kelatakan kita punya. Sahabat-sahabat semuanya, Kang Prima, itu staff di high performa, tapi sesaat lagi penghasilannya akan ngalahin saya. Kok bisa? Karena dia selalu berpikir, what's new, what's next, what's the better. Untuk siapa? Untuk high performanya. Nah, teman-teman semuanya, saya ngajak sama Anda, ayo kita naikin respons kita. Jangan puas di basic. Apalagi puas di expected, Kang Hari. Insan kesehatan, BPJS kesehatan, Kang Hari. Kerja on time, laporan selalu diberikan kepada atasan. Saya tahu apa maunya atasan. AOC di BPJS kesehatan. Eh guys, itu expected. Jangan berhenti sampai seitu. Itu seharusnya. Tanya atasan Anda, are you happy with me? Apakah Anda happy dengan saya? Apakah Anda merasa dimudahkan? Apakah Anda merasa hidup Anda jadi jauh lebih bahagia setelah hadiran saya? Karena kalau kayak gitu, kita ada di harapan. Dan kalau kita responsnya makin lama makin naik, jelas kualitas hidupnya makin lama makin naik. Next session, sahabat-sahabat kita akan ngomongin indikator dari kualitas kehidupan. Sekarang, satu aja dulu dari lima kualitas kehidupan yang nanti akan diceritakan. Apa itu? Sisi spiritual. Spiritual bukan religisitas. Spiritual adalah yang tadi. Kesadaran diri yang kita punya. Kesadaran diri yang kita punya. Sahabat-sahabat orang yang buesi. Dia kerjanya punya sambil kesadaran diri enggak? Sambil dirinya sadar enggak? Enggak. Dia datang ke kantor cabang, dia parkir kendaraannya, masuk badannya, tapi rootnya ketinggalan di tempat parkir. Ditanya sama temennya, apa kabar lo bro? Sama aja kayak kemarin. Sambil lempeng nanyanya. Gimana kerjaan lo bro? Baik aja lo kan deket sama gue. Duduknya kan kita berdekatan. Masa lo enggak tahu? Lo basa-basi lo nanya sama gue. Ngejawabnya aja kayak gitu. Sambil zonk, kosong. Itu orang-orang yang buesik guys. Dia enggak punya kesadaran diri ketika dia bekerja. Lo ngapain di BPJS? Tidak ada kerjaan lain yang mau terima cuma BPJS doang? Alah, come on. Teman-teman semuanya insya Allah disini enggak ya. Disini orang-orangnya adalah orang-orang yang kerjanya secara sadar. Anda kerja sadar. Apa tahu SOP Anda? Anda tahu KPI Anda apa? Anda tahu visi yang ingin dikapai oleh BPJS apa? Keren. Aku sadar itu baru ekspektif. Aku sadar itu baru disini guys. Aku sadar. Aduh. Baru disitu. Yang desired not only aku sadar teman-teman semuanya. Yang desired ini dia secara spirituality dia bukan sudah lagi aku sadar tapi dia membuat dirinya menjadi orang-orang yang terlaku. Tadi Mas Mumu menyerita ini Kang Hari orang-orang yang enggak pernah absen si A, si B, si C. Itu adalah orang-orang yang kelakunya kualitas kehidupan yang sesuai dengan harapannya. Desire. Why? Karena Anda adalah orang-orang yang senantiasa mengatai diri Anda. Teman-teman semuanya ketika ada perintah untuk melapangkan duduk di majelis ta'lim fafsahu maka berlapang dadalah di majelis ta'lim. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan senantiasa menuntut ilmu. Orang-orang yang mentarbiah dirinya wah ini bahasanya udah tarbiah ini makin malam bahaya. Orang-orang yang selalu mendidik dirinya orang-orang yang senantiasa melatih dirinya dia akan punya kehidupan yang disayarkan. Sesuai dengan harapannya. Wah rezekinya pas butuh pas ada. Itu nanti dia finansialnya. Sahabat-sahabat semuanya. Orang-orang yang wow surprising dia spiritualnya not only aku. Beres itu mah aku mah mikirnya udah tentang kita. Kemana-mana tentang kita. Lo gue kita. bukan lo gue N. Kalau lo gue N disini bro namanya kriminal. Jangan ya. Ini orang-orang yang kriminal. Di bawah gue sih. Lo gue N. Lo gue N. Lo gue N. Ngomongin atas. Antus. Kriminal. Orang-orang yang wow surprising. Dia selalu bertanya what's next? What's the better? What's new? Itu mikirnya bukan cuma aku tapi kita. Apa yang bisa kita persembahkan? Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita perhebat? Kita, kita, kita. BPJS. Yang unbelievable. Itu bukan cuma kita saja. Tapi sudah kita dan Allah. Kita dan Rob kita. Allah ridho gak ya dengan yang gue perbuat? Allah suka gak? Tuhan ini udah puas belum melihat kapasitas gue tetap peroptimalkan dengan kapabilitas yang ada. Sahabat-sahabat semuanya kita dan Tuhan kita. Mikirnya Tuhan dulu, Tuhan lagi Tuhan. Orang-orang yang senantiasa merespon dirinya makin lama makin luar biasa. Itu adalah orang-orang yang nanti kelak dia akan bisa menginstall C, R, I, S, I, S. Yang jadi karakter yang dibutuhkan ketika bisa memimpin di dalam masa apapun. Sahabat-sahabat semuanya saya ngajak sama teman-teman semuanya. Yuk kita perhebat respons kita. Kita banyak-banyak menelaah diri kita. Barusan gue ngasih laporan sama atasan gue itu basic expected design apa wow ya. Aku masih basic. Ngeri banget. Besok tak kasih yang wow-wow sama atasanku. Sorry, sorry. Bentar, barusan gue mimpin rapat. Itu basic expected design apa wow ya. Aduh, barusan gue mimpin rapat masih jelek banget. Masih marah-marah. Besok akan gue perhebat. Barusan gue selalu introspeksi ke dalam diri. Karena ada satu yang selalu leader lakukan. Teman-teman semuanya. Apaan itu? Dia selalu senantiasa melihat ke dalam dirinya dulu sebelum dia melihat orang-orang atau lingkungan di sekitar. Selamat memimpin dari dalam ke luar bukan memimpin dari luar ke dalam. Terima kasih atas waktunya. Sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kang Prima dan Mas Mumu untuk Ya, Kang. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Boleh. Boleh kita sambil bahas ya. Thank you. Mak Ratna dari Tulung Agung Sobun Bu Windi Bu Ratna Diniari dari Pak Agung Makasih dari Bojonegoro Mbak Epi Thank you Mbak Nisa Thank you Yuk Mas Prima Oh, Mas Prima ngeheng Siap Kang? Ada? Ya Ini ada beberapa pertanyaan dimasuk Saya coba apa Kita coba bahas dulu ya, Kang Ini ada dari Mbak Linda dari KC Barabai Merasa tergelitik dengan slide ini Saya merasa sedang dalam kondisi krisis Gimana Bang? Biar move on dan lingkungan sudah mentok nih katanya Oke Bye Thank you Mbak Siapa dari Barabai? Mbak Linda Mbak Linda Oke, thank you Mbak Linda Teman-teman semuanya Kang Saya lagi krisis nih dan saya sadar saya lagi krisis Anda sadar ketika Anda lagi krisis Anda tuh gak di level basic Anda tuh lagi di level expected seharusnya Itu fondasi banget Aku sadar akan diriku ada di mana itu expected Aku sadar Dan itu sudah modal yang sangat bagus banget Tapi keang hari lingkungan aku tuh mentok Lingkungan itu lingkungan Sementara hasil itu gak cuma ikut lingkungan Lingkungan itu adalah trigger buat kita ngerespon jauh lebih hebat Ketahuilah Mbak Linda dan teman-teman semuanya ada rumus yang namanya apapun kejadiannya hasilnya selalu tergantung respons yang kita berikan Oke So ini jadi harus jadi trigger buat kita ngerespon dengan luar biasa Terang hari lingkungan gue udah toxic banget Dan teman-teman semuanya cari lingkungan yang lain piknik lingkungan yang lain Jadi yang ini ditinggalin Kang Hari jangan dulu ditinggalin Siapa tahu kita yang egonya ketinggian Om Prima yang ditelan sama ikan hiu Eh ikan hiu ikan paus Kok ikan hiu habis ditelan sama ikan hiu ya Yang ditelan sama ikan paus Nabi siapa? Nabi Yunus Nabi Yunus Nabi Yunus kenapa ditelan sama ikan paus Kecepetan ninggalin umatnya Makanya teman-teman semuanya belum tentu yang bermasalah itu adalah lingkungannya Bisa jadi yang bermasalah itu kita Kang Hari aku tuh udah berubah tapi orang-orang kiri kananku gak berubah Guys orang kiri kanan kita tidak berubah bisa jadi karena kitanya juga belum berubah sesuai dengan harapan mereka Kita berubah sesuai dengan harapan kita They don't see what Mbak Linda They don't read what Mbak Linda read Orang-orang sekitar kita itu gak ikutan training malam hari ini Orang-orang sekitar kita itu gak baca buku yang kita baca gak denger apa yang kita denger tapi They read us Mereka ngeliat kita sebagai insan BPJS kesehatan Kita ini udah berubah apa belum? Mereka gak sama bukunya dengan kita mereka gak sama audiobooknya dengan kita podcast yang didengerin yang gak sama youtube yang dilihatnya gak sama tapi yang pasti mereka menonton hal yang sama Siapa itu? Terus gimana Kang Hari caranya saya move on? Move on bergerak lah bergerak itu punya dua kata punya dua arti bergerak-bergerak our motion created our emotion kalau Mbak Linda habis ngepel Mbak Linda habis nyapu-nyapu saya habis ngepel habis nyapu habis nyuci-nyuci motor nyuci-nyuci mobil itu perasaan lebih plong kenapa? rumah lebih bersih? bukan iya itu benar tapi sesungguhnya bukan itu sesungguhnya karena our emotion is created our emotion is created by our emotion move on move on lah Kang Hari aku ditinggalin sekarang sempit perasaan iya karena kita terlalu lama berdiam diri di kamar padahal dunia gak segede kamar kita ayo kita keluar dari kamar kita Kang Hari apakah BPJS ini menjadi pelabuhan terakhir ku? why not? all out disana menolong orang itu jadi value Anda dan jadi corporate value Anda ayo optimasi kapabilitas thank you om prima lanjut mangga set ka selanjutnya ada dari Mbak Harika Risetio bagaimana cara bertahan di organisasi yang tidak mendukung peningkatan kapabilitas sementara kita tahu bahwa kita memiliki kapasitas yang lebih baik sementara apabila kita mengalah akan terus menjadi tumpuan dari organisasi atau bagian dari kebagian reportnya deh semuanya kita jadi Mbak Harika terima kasih Mbak Harika luar biasa oke teman-teman gini kecocokan itu kecocokan itu selalu dimulai dari dialog bukan lagi ngomongin kasus percintaan aja enggak enggak oh Bu Epi ini saya pikir Mas Epi Bu Epi ini oke terima kasih Bu Epi sudah banyak sudah bertanya jadi aja di close lagi sahabat-sahabat semuanya kecocokan itu selalu diawali dengan dialog bukan lagi ngomongin hubungan ya lihat hubungan asmara dialog dulu adik adik musiknya suka apa aku suka dangdut terus si abang bilang kok sama ya dialog kalau makanan nanti suka apa aku suka Italian food si abang rada mikir dangdut sama Italian food kagak nyambung tapi demi dialog dan kecocokan yang ada maka dia bilang kok sama ya sahabat-sahabat dialog itu untuk mencari hal yang cocok nah Mbak Harika kalau misalkan kita rasa organisasi kita tidak bisa memperhebat kapabilitas kita sementara kita tahu kapasitas kita itu tinggi maka yang pertama dialog izinkan organisasi Anda tahu bahwa Anda itu eksis bahwa Anda itu ada dan seorang anak muda penting banget untuk mengeluarkan apa isi kepalanya saya usia 42 tahun organisasi saya umurnya jauh di bawah kang prima usianya ada yang 25 ada yang 27 once saya punya seorang R&D yang keren banget tapi sering banget saya ngerasa dipusingin sama dia kenapa? karena dia selalu bertanya hal yang sama ini mau dibawa kemana organisasi? ini mau dibawa kemana organisasi? udah dijelasin baru kali-kali pun terus dia bertanya itu adalah sifat kritis dari anak muda yang harus dijaga oleh siapa? oleh Anda yang masih muda kasih tahu bahwa dunia kasih tahu ke dunia bahwa Anda itu ada kasih tahu sama pimpinan Anda bahwa Anda itu ada Anda menginginkan ini Anda membutuhkan ini Anda siap untuk melaksanakan kewajiban Anda tapi Anda juga ingin hak Anda diperhatikan apa hak Anda salah satunya diperhebat kapabilitasnya oleh tim yang Anda punya dan supaya itu ada jembatannya adalah dialog dia lo gue dialog ngobrol supaya mereka kalau tidak ngobrol tidak ada dialog kita cuma main persepsi informasi yang kita punya akan membentuk pemahaman kita pemahaman yang kita punya akan membentuk pemaknaan kita makna yang kita punya dengan makna yang dimiliki oleh orang lain belum tentu sama lawung informasi yang dilihatnya saja sama tapi pemahamannya beda bagaimana mau makna yang sama supaya bareng dicocokin supaya cocok didialogkan dikomunikasikan ayo bismillah dikomunikasikan ya berarti ya asya Allah ya 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 kang ini ada pertanyaan panjang dan tapi luar biasa ini intinya nih ada dari mas didit ya mas didit dari Sintang dari Sintang Assalamualaikum izin bertanya kang berbicara diharapkan seharusnya kita memiliki respon yang proaktif pertanyaannya kita merespon sesuatu hal yang memang jadinya kita reaktif tidak menerima hal tersebut tapi tidak marah-marah hanya saja ingin melakukan pembelaan apakah salah kan kita merespon sesuatu masalah dengan suatu pembelaan seperti itu apa masih dianggap reaktif kang kalau kayak gitu dari mas didit kang makasih mas didit membela diri itu itu bukan reaktif kalau caranya benar terus lagi kita adil sejak dalam pikiran adil sejak dalam pikiran ini gini ketika kita dibilang kok kamu egois banget sih teman-teman semuanya banyak kan dari kita kita langsung eh egois kayak gimana gue udah kerja kayak begini gue udah kayak begitu kok masih dibilang sebagai timeng egois teman-teman semuanya itu artinya kita belum adil sejak dalam pikiran untuk siapa untuk kita dan untuk dia yang ngomong kayak gitu kalau misalkan ada orang yang bilang ini contoh ya contoh belum tentu sama dengan yang mas didit kamu egois banget terus kita ambil jeda sedikit taken off sebentar oh ya maksud lu gue egois itu apa iya misalkan kemarin kita masih punya kerjaan lu pulang duluan padahal tim lagi lagi edan-edanan menjar deadline tapi lu balik duluan oh oke terus apa lagi kemarin dulu kamu pernah begini begitu terus kemarin dulu jadi kita tahu contoh yang memperkuat orang tersebut punya persepsi sama kita gitu kalau kita punya data bahwa orang tersebut bukan cuma persepsi egoisnya aja yang keceprot karena dia kesel maka kita untuk kesal sama dia jadi susah kenapa karena dia punya data dia punya fakta dan kita jadi punya bahan untuk introspeksi pun kalau kita mau ada pembelaan kita jadi tahu oh itu yang dimaksud dengan dia dengan egois kita bisa tarik tangannya dengan jentel tentu saja jangan ditarik mau berantem ya ditarik tangannya diajak ngobrol kemarin aku pulang duluan karena anakku lagi satu mungkin kamu belum denger tapi aku sebetulnya udah izin sama tim-tim dan I'd like sorry for that saya mau minta maaf banget untuk itu karena aku gak ikut waktu kita lembur tapi sorry banget ya kemarin anak gue butuh kurban tapi gue tahu gue gak ngomong ke seluruh tim mungkin itu salah next time kalau kejadiannya kayak gitu lagi gue ngomong sama seluruh tim supaya gak ada perbedaan pendapatan kita membela diri loh disitu tetapi membela diri kita elegan ngomong-ngomong masalah pembelaan diri kayak gini mas pembelaan diri itu gak reaktif pembelaan diri itu bisa jadi sangat elegan dan sangat kuatif Hasan dan Husein ribut cucu Rasulullah ribut lantas ketika namanya juga adik kakak ribut mereka tuh keselnya udah banget-banget kali dipendam terus hampir tiga hari gak ngomong di hari kedua setengah hampir tiga hari Hasan kakaknya ngobrol sama Husein Husein aku minta maaf terus si adiknya bilang kakak belum tentu juga kakak yang salah bisa jadi aku yang salah tapi Husein bilang kayak gini Hasan bilang kayak gini aku pernah mendengar kakek bersaja bukan siapa yang salah yang akan membersamai dia di surga tetapi orang orang yang siapa yang mengalah yang akan duluan ikut sama kakek di surga sahabat-sahabat semuanya Rasulullah udah ngajarin tuh tentang pembelaan diri ya teman-teman bukan siapa yang salah siapa yang salah tapi siapa yang duluan mengalah supaya kebenaran itu bisa ditegakkan itu yang responnya proaktif itu yang responnya gitu ya mas Didit thank you Allah maksudnya Allah maksudnya ini masih ada banyak pertanyaan tapi saya pengen gondang buat teman-teman yuk yang mau nanya langsung ngobrol langsung interaksi aduh sebentar ini buka-buka-buka aja ini ada restu dulu gak dari Mas Mumu Indonesia bagian tibur udah jam 12 iya bener gimana Mas Mumu saya mau nanya Kang bangga tadi sangat menarik materi dari Kang Prima apa Kang Hartri jadi memang tadi beberapa teman-teman berharap mungkin ada sesi selanjutnya mungkin nanti akan dipasilitasi oleh masing-masing unit kerja teman-teman sendiri ataupun dari kantor pusat yang ingin saya tanyakan terkait materi ini Kang ini kan tadi di awal Kang Hartri sudah memberikan pengantar bahwa pada malam hari ini kita itu tidak sedang membicarakan pimpinan kita atau orang lain tapi memang kan kita akan fokus untuk meningkatkan kualitas leadership dari kita mungkin dari perspektif saya ini kan kadang ketika yang namanya kami staff kan staff ketika kami itu kan tadi ada beberapa ya leader itu harus menjelaskan realitasnya kemudian memberikan harapan dan yang terakhir itu dia menunjukkan caranya atau menunjukkan jalannya nah sementara ini mungkin terkadang ada leader dia mungkin memberikan realitas dan memberikan mungkin harapan tapi nah ini jalannya ini yang tidak ditunjukkan tapi kalau dari materi dari Kang Hartri kan tentu kita bisa ambil positif bahwa ini sementara proses pengembangan kapasitas diri saya sendiri tapi terkadang mungkin karena kita sudah jenuh juga belum lagi dengan tuntutan pekerjaan dan target yang lain kita merasa wah ini saya sudah berusaha tapi tidak ada jalan sementara selalu ditolak wah ini belum ini belum benar ini belum benar sementara tidak ada jalan juga yang ditunjukkan mungkin bagaimana Kang untuk menyikapi hal seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini yang tadi saya jelaskan yang awal banget teman-teman semuanya yang seperti itu perlu dikomunikasikan jadi misalkan misalkan ketika seseorang divine relative ini definisi ini kita realitasnya kayak gini dia memberikan harapan kita akan menuju ke sana gimana caranya pak mboh mboh caranya yang penting nyampe itu sebetulnya leadership dengan gaya tertentu yang menginginkan kita sebetulnya jadi self starter kitanya jadi self starter kitanya start engine sendiri nyalain mesin sendiri jalan sendiri kepentok nanti kita lihat dapat jalan itu yang kita punya teman-teman semuanya kalau kita masih punya leader yang kayak gitu terima keadaannya accept itu embrace itu hebatlah dengan diri anda tapi tetap komunikasikan percatatan buat saya adalah ketika kita jadi leader itu gak boleh sama sekali diulang kalau kita lagi pengen ngedidik teman kita yang baru datang atau anak buah kita baru datang next time ya pak ini gimana caranya yaudah caranya lu lakuin aja dulu nanti kalau misalkan lu udah ngerasa di tengah jalan kayak gimana baru laporan teman-teman semuanya itu bagus loh untuk menggedein kapasitas dan kapabilitas artinya apa artinya tuh orang disuruh mencari informasi sendiri diberikan pemahaman nanti dengan pemahamannya sendiri tetapi ketika mau memaknai tersebut ditarik lagi sama leader baru dikasih tau itu cara yang bagus banyak sales ini sales ya banyak sales ketika ditanya pak jadi gimana jualan mobilnya lu coba sendiri jawabannya cuma kayak gitu lu coba udah sampai mentok teman-teman semuanya baru showing the way itu ada yang bahaya adalah udah mentok kepentok-pentok kagak showing the way kagak showing the way dan orang tersebut ngerasa dirinya gak perlu showing the way maka yang perlu dilakukan oleh staff adalah ask di ekspert siapa yang ekspert yang di atas anda yang pasti paling ekspert teman-teman semuanya dan bisa jadi kalau niat bertanya kita bagus kita gak protes kita adil sejak dalam pikiran sahabat-sahabat semuanya bisa jadi ini si bapak juga punya ketidakjelasan dari yang di atasnya maka kita muncul empati sama dia sahabat-sahabat semuanya tapi juga kewajiban kita untuk terus menyegarkan ingatan dia teman-teman semuanya maka kita bisa minta teman-teman semuanya niatnya luruskan untuk apa untuk memperbesar kapasitas leadership leader kita itu leader banget Kang Hari aku staff aku gak punya pengaruh jari-jari sopo staff gak punya pengaruh itu tuh identitas aja yang kita punya yang membuat kita gak punya pengaruh anda punya pengaruh besar kalau anda bicara Kang Hari aku bicara tapi gak didengerin mungkin kurang kencang gak didengerin atau barangkali yang kita bicarakan belum masuk kepada kualitas yang diarahkan oleh atasan kita jadi atasan kita juga kan punya quality yang ingin dia dengar kalau yang didengar itu cuma divine reality maaf ya kita nih sebagai anak-anak muda jago mendefinisikan realitas tapi gak jago untuk divine hope apalagi showing the way kita oh kita aku sih udah gak muda lagi anak-anak muda jago mendefinisikan realitas oh atasan gue begini BPJS begini organisasi kutukucrut dan lain sebagainya terus yang lo harapin apa kira-kira caranya gimana ngeheng kepalanya padahal kalau kita bicara sama atasan kita tentang Pak this is the reality ini present state-nya Pak and this is desire state-nya Pak ini state yang kami harapkan terus yang kayaknya perlu dilakukan adalah ini 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 yang sudah Bapak lakukan A, B, C, D yang bisa diperhebat barangkali Pak yang C strip 1 yang C strip 2 ini perlu diperhebat itu atasan kita hanya sopan kita hanya beradam kita hanya penuh dengan katakrama penuh dengan etika dibantuin untuk menemukan solusi organisasi yang kayak begitu dan kita pakai data datanya matang udah cantik jago nyanyi Beteria Sonata terus lagi pintar wah udah itu dipakai ya di dunia walakhirat di dunia dan akhirat dipakai untuk pegawai yang kayak gitu gitu Mas Mubu ah luar biasa siap kan ya mungkin ada teman-teman yang lain lagi kan Prima yang ingin bertanya langsung ya Pak makmum ini harus diizinkan untuk lanjut terus itu Mbak Linda pertanyaannya bagus banget itu Masya Allah sebelum kita akhir ya oke boleh emang gak ada yang mau menyampaikan langsung teman-teman aku sambil nunggu boleh jawab yang Mbak Linda ya mudah-mudahan ini bisa jadi modal kita pertemuan kedua gimana cara membedakan membela diri dengan mencari pembenaran tentang diri atau ngeles gini kendali diri kita kalau kita pegang diri sendiri kita pegang di dalam diri sendiri kendali kita kita pegang diri sendiri artinya kita gak ngasih remote control kita ke orang lain kita gak nyalahin sekeliling kita terhadap apa-apa yang terjadi sama kita itu namanya membela diri positif tapi kalau kita kendali dirinya itu di orang lain kendali dirinya di sekitar kita dan kita membuat kita meyakini bahwa apa-apa yang terjadi kepada diri kita atas hasil orang kiri kanan kita makanya gue jadi korban itu namanya kendali eksternal kendali diri eksternal dan kendali diri internal kalau kendali dirinya eksternal itu udah pasti pembenaran namanya excuse dan sebelum excuse biasanya blaming someone diikuti dengan excuse diikuti dengan J apa itu? julid blaming excuse julid blaming excuse justify guys justify teman-teman semuanya kalau kendali dirinya personal kendali diri personal itu apa sih? dia selalu bilang apapun yang terjadi itu karena ada kontribusi saya di dalamnya saya gak nyalahin orang lain saya gak self blaming tapi saya mau bertanggung jawab atas hal tersebut saya bukan ngomong atasan saya gak bisa diajak bicara saya akan ngomong saya harus saya perlu tahu bagaimana cara berbicara kepada atasan saya yang punya karakter seperti itu bukan bawahan saya gak bisa diatur tetapi saya belum tahu bagaimana mengatur atau menggerakkan bawahan saya sedemikian rupa itu namanya apa namanya kendali diri personal ya tapi kalau udah di luar eksternal gampang tinggal nyalah-nyalahin atasan gue sih bawahan gue sih sistem kerja sih organisasi sih gak dukung dan lain sebagainya udah kayak gitu kamu kan tapi kamu yang gak bisa gitu dong Pak itu pembenaran tapi pembelaan yang saya lakukan adalah A, B, dan C yang kemarin ini saya lakukan adalah untuk ini saya mohon maaf kalau misalkan belum sesak belum seragam kita pemaknaannya mulai sekarang saya akan membuka komunikasi jauh lebih hebat sok kasih input saya mari kita jalan bareng-bareng gitu terima kasih memimpin karena waktu lagi-lagi waktu yang membatasi kegiatan kita mungkin ada closing statement dulu dari Kang Hari saya gak akan closing statement karena saya ini berharap terus lanjut ya teman-teman semuanya ayo kita lanjutkan jangan ada statement penutup kita lanjutin sampai episode-episode berikutnya namun demikian sahabat-sahabat namun meskipun demikian saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk ikutan kelas saya di hari Sabtu Ahad dan Ahad minggu depannya lagi hari Sabtu ini hari Minggu dan hari Minggu depannya lagi untuk ikutan kelas saya namanya High Class Response for Personal Mastery nanti ada 30 video lebih ada lagi nanti 3 kali zoom ada lagi nanti kelas whatsapp selama 2 minggu dan whatsapp group after training video bisa diakses videonya gak 5 menitan ya videonya ada yang 10 menit ada yang 15 menit video bisa diakses seumur hidup di Mentorist.id sama anda semuanya tabat-tabat semuanya saya ngajakin nanti kalau yang mau ikutan ngobrol sama Mas Mumu Mas Mumu gimana nih ikutan oh atau daftar disitu tuh highperforma.co.id slash High Class Response ACR gitu ini berapa puluh juta kan hari trainingnya aduh training online investasinya 499 ribu kalau offline itu biasanya 2 juta setengah sampai 5 juta belum termasuk hotel belum termasuk pesawat sekarang kalau memberikan krisis ini sebagai jalan keluar kita bisa belajar dari manapun kapanpun dan untuk anda yang mau malam hari ini gabung hubungi Mas Mumu dapat harga yang spesial 399 ribu gitu oke dan gak harus ketemu disitu gak jadi masalah kita ketemu di kantor cabang anda ketemu di corporate university anywhere anytime follow kita sama-sama saling follow instagram kita bisa belajar mas Mumu gak ada closing statement tapi mari kita mulai memimpin diri kita dari dalam diri ya self-leadership akan memimpin akan nge-lead anda jadi team leadership yang bagus team leadership akan naikin anda menjadi bisnis leaders yang bagus bisnis leaders yang bagus akan membuat anda jadi strategic leader yang bagus kelak suatu saat gitu brother and sister ya atur Nuhun terima kasih Kang Prima mungkin saya closing dulu Kang Prima ya siap baiklah mungkin demikian kegiatan expert edisi 79 kita pada malam hari ini kami mewakili rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan yang sempat join pada malam hari ini kami melihat ada beberapa leader kita yang turut bergabung tadi kita belum dengar suaranya dari Ibu Dena dari Kedeputian Bidang Riset dan Inovasi kantor pusat Halo Bu Dena masih menyimak Bu mungkin kalang kenal Bu Dena dan beberapa leader yang lainnya sempat bergabung tadi Bu Ayat titip salam kepada saya buat Kang Hari dan Kang Prima dan tim beliau live lebih awal tadi karena tiba-tiba jaringan di lokasi beliau mengalami kendala dan sudah mencoba untuk join kembali namun tetap tidak bisa beliau menyampaikan titip salam buat Kang Hari dan Kang Prima dan tim High Transpons mungkin itu saja dari kami dan mungkin untuk terakhir kami izin foto bersama bersama dengan Kang Hari dan Kang Prima mungkin teman-teman yang masih stay berpakaian sopan tentunya kita sama-sama open mic dan kamera kita sama-sama terima kasih kepada Kang Prima telah meluangkan waktu untuk sharing bersama kita semua disini oke ini Mas Didit ini yang tadi bertanya ya Masya Allah dia masih artis ini Mas Didit dengan wajah penampakan Pak Yuli Arso dari Jambi Pak Heri Sintawang Mbak Anissa thank you Pak Heri BPJS Kesehatan sampai tiga satu dua tiga oke coba ganti gaya ya oke ya oke oh gini siap gitu gaya milenial kayak milenial kolonial dipaksa jadi milenial satu dua tiga ya oke oke oh iya teman-teman kita juga masih punya satu buah novel yang akan kita bagikan itu bida dari untuk dewa buatannya karangannya Bu Helvitiana Rosa ya Kang Prima iya oke novel itu untuk siapa untuk teman-teman yang nanti punya insight dikirim di instagram kasih hashtagnya BPJS Kesehatan apa kek ya nanti biarkan mas Mumu itu ngomongin itu insight yang paling bagus teman-teman semuanya tolong mention saya dan Prima bukan pengen beken tapi supaya bisa ngecek kalau gak dimention mana bisa ngecek ya oke nanti yang paling bagus dapetin novel dari mas Dewa Eka Asmanadiyah Kang Asmanadiyah Mbak Asmanadiyah Mungkin demikian tentu lagi-lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Hari dan Kang Prima serta tim semoga apa yang diserinkan pada malam hari ini bernilai ibadah dan telat menjadi amal jariah bagi Kang Hari dan Kang Prima Mungkin ilmu yang dibagikan ini bisa jadi belum digunakan saat ini tapi bisa jadi besok lusa atau kapanpun dan bisa jadi juga bukan kami yang melakukan atau memempatkan bisa jadi kami sharekan kepada rekan-rekan keluarga kerabat dan yang lainnya sehingga insya Allah akan jadi amal jariah buat Kang Hari dan Kang Prima serta tim di hari kemudian Mungkin itu teman-teman BPJS Kesehatan kita ucapkan terima kasih kepada Kang Hari ya beri upload terima kasih teman-teman semuanya semoga kita bisa bertemu langsung di di klat tinggal terima kasih Kang Hari Kang Prima terima kasih Kang Hari juga menjadi amal jariah semuanya amin terima kasih terima kasih tetap stay teman-teman dari timur sekarang sudah pukul 10 di sana eh jam 11 amazing orang-orang yang timur saya izin leave ya saya izin leave di tunggu sesi duanya ya Kang insya Allah Mas Tri semuanya Assalamualaikum demikian kami akhirnya Assalamualaikum 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 Kang Hari sampai jumpa bye bye Assalamualaikum